Halo selamat datang di channel mtl manwa kali ini komik 357 ya dari komik berapa ini komik aku terjebak di hari yang sama selama seratus ribu tahun nah disini di heavily bridge ya gimana disini ada teratanya disini Lin you kemudian dia membuka matanya nah dia kemudian bertemu sifatwa itu ya ternyata itu adalah penjaga kamu harus mati kata si penjaga itu ia menggunakan serangannya kemudian dia bertanya kenapa harus mati katanya elemen in suan kenapa harus mati kata Lin you nah ini hanya sebuah kuburan kata si pak tua ini ya jadi kuburan master Oh seperti itu katanya jadi rahasia rahasianya sudah mulai terungkap ya mengapa dia terjebak di yang sama kemudian disini ada dari yuk lu ya kita datang untuk menyelamatkan di new ayo pergi katanya ia menyelamatkannya bisa pergi dari situ Oke sangat bagus kata Lin you ini menyelamatkanku dari transfer nah kemudian si Lin you ini berangkat ya berangkat melalui sebuah teleportasi nah kemudian disini disitu Lin you mati lagi ya itu adalah energi kematian ternyata dia mati lagi kemudian Asura sudah mencapai dua level level kedua kemudian setelah itu dia apa ini namanya ada serangan lagi kemudian disitu Lin you mau kemana belum ketemu ya Hai pekan saja kemudian setelah itu Lin you berangkat nah itu kemudian dia masuk kepada ternyata teleportasi lagi ya Hai kemudian disini di sudut Tianmo disini dimana Hai apa ini namanya ini di sudut Tianmo disini di sudut Tianmo disini mengapa dia tidak mau menikah kemudian jawabnya ada seorang yang ingin aku yang aku sukai katanya siapa katanya dia itu adalah orang 10 tahun yang lalu ya kemudian si ini pergi kemudian ditanya apakah eh bagaimana harus menghormatinya katanya kemudian sini ini masuk ke dalam kamarnya ya kemudian dia terkejut nah ternyata disitu di kamarnya ada linyu dia sedang tertidur nah kemudian dia memeriksa apakah silinyu itu mati akata tidak kita kita upload dulu ya kita upload dulu ini kita upload dulu ini channel emperor oke my disciple ya 153 englis kita tunggu salin salin dulu apa ini ten emperor ini cuy jen emperor ini oke sudah nah kemudian dia memeriksa ternyata dia tidak mati nah ini senang ya si ini jadi senang kemudian ini merah ya dia mengingat sepuluh tahun yang lalu diselamatkan olehnya ya big brother kemudian disini di abyss of despair dimana disini siapa ini namanya si biluwo dan teman-temannya ya melihat ada yang mereka kabur disitu ada tempat keluar lainnya ternyata disitu adalah kolam itu ya nah mereka ini ini apa nah marah ya ternyata mereka bisa kabur tenang saja mereka tidak akan bisa keluar dari danmu katanya kemudian disini the first resurrection ya atau hidup kembali dari kematian pertama sudah selesai selesai itu dikatakan ada yang menjaga menjaga dari heavenly bird itu adalah kamu ya katanya you don't deserve to know kamu tidak pantas untuk tahu katanya the three elements in one tidak boleh berada di Tianmo tidak boleh muncul di Tianmo karena yang aku berlatih three unity three elements kamu ingin membunuhku katanya kamu ingin membunuhku dua ini dunia ini hanyalah makam dari master ya menggunakan kekuatan dunia untuk nulis the master of opportunity itu agar supaya rabbit Master cultivator ini listen kul Tifator of three elements tidak diizinkan untuk untuk muncul oh ternyata begitu kata kata Lin Yu akhirnya dia mengerti itu benar rahasia yang lain mengapa dia terjebak selama ribuan tahun of thousands of years and can now has been unrevaled akhirnya dia tahu in you I will take you aku akan membawamu keluar ini adalah low yuki external yang telah berada di heavenly bridge banget bagus ini membantuku dari transferring it trouble of transferring it come my second date datanglah kematian ku yang kedua ini mati lagi ini silin you akan mati lagi nah kemudian dia masuk ke dalam portal ini adalah energi kematian itu cukup terima kasih